Shalom, selamat datang di Ibadah Online New Beginning Church. Mari saya mulai firman Tuhan dengan membacakan kepada saudara terlebih dahulu apa yang uang bisa dapatkan, apa yang uang bisa beli, dan apa yang uang tidak bisa dapatkan dan bisa beli. Saya bacakan kepada saudara. Yang pertama, money can buy house but not home. Money can buy bed but not sleep. Money can buy clock but not time. Money can buy book but not knowledge. Money can buy food but not appetite. Money can buy position but not respect. Money can buy medicine but not help. Money can buy blood but not life. Nah, saudara, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Karena kebahagiaan ada di sini, ada di hati kita. Bukan seberapa banyak yang ada di sini, di tangan. Tidak semua hal bisa dibeli oleh uang. Pernyataan ini 100% benar. Tetapi hal ini tidak sama sekali menunjukkan bahwa uang tidak penting. Uang 100% penting. Nah, kebanyakan orang Kristen dan mungkin gereja memisahkan masalah keuangan dengan masalah rohani. Sangat sedikit pengajaran yang bisa kita ketemukan mengenai uang di dalam gereja. Mungkin karena uang merupakan suatu topik yang sensitif. Takut orang berpikir, gereja butuh uang, pendeta butuh uang. Akibatnya seringkali kita sebagai orang Kristen mencari uang sesuai dengan pengetahuan yang hanya bisa kita dapatkan di dunia. Yang sesuai dengan ekonomi dunia ajarkan. Tetapi, sesungguhnya kalau saudara pelajari di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab lebih banyak berbicara mengenai uang daripada mengenai surga. Satu orang yang mungkin dikenal bukunya, Larry Burkett yang menulis buku Money Matter yang fokus kepada finansial dari sudut pandang Alkitab berkata bahwa Kristus memperingati kita lebih banyak mengenai dosa materialisme daripada mengenai dosa lainnya. Karena uang, kita bisa terjerumus. This is true. Karena uang, kita bisa terjerumus masuk ke dalam dosa, masuk ke dalam dosa yang tidak terpikir sebelumnya. Tidak pernah terpikir seseorang akan melakukannya. Firman Tuhan terbukti, tertulis, ada satu firman Tuhan tertulis bahwa akar dari segala sesuatu, agar akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan contoh yang paling jelas adalah Judas. Judas mengkhianati Yesus karena 30 keping uang perak. Apa kita pikir saat Judas mengikuti Yesus, pertama kali mengikuti Yesus, dia bertujuan untuk mengkhianati Yesus? Enggak, saudara. Uang bisa membutakan mata manusia, meninggalkan imannya, dan menjual Tuhan. Dan bukan terjadian saat di Alkitab saja, saat sekarang ini terjadi. Nah, pagi hari ini saya mau berikan judul khotbah yang saya beri nama, saya beri judul. Money, the test of heart and hands. Test atau ujian hati dan tangan kita. Kelimpahan yang kita miliki di tangan tidak menentukan kebahagiaan di hati. Tetapi, kelimpahan yang ada di dalam hati akan menambah jumlah kelimpahan atau menambah jumlah kepemilikan yang ada di tangan. Amin. Saya ulangi. Kelimpahan yang kita miliki di tangan tidak menentukan kebahagiaan di dalam hati kita. Tetapi, kelimpahan yang ada di dalam hati akan menambah jumlah kelimpahan atau kepemilikan yang ada di tangan kita. Amin. Nah, Tuhan melihat ketulusan hati dan kesetiaan tangan kita. Apa hati kita benar-benar tulus dan apa tangan kita benar-benar setia di dalam segala hal, baik itu besar atau kecil, untuk mengelola apa yang Tuhan berikan di tangan kita. Apakah kita tulus hati kita? Apakah kita setia dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam tangan kita? Nah, saya bacakan firman Tuhan, Matius pasalnya yang ke-6, ayat ke-21, disini ditemukan. Karena di mana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Betul. Harta itu bisa bermacam-macam bentuknya. Tapi harta yang paling mudah kita ukur nilainya, yang paling mudah kita ukur nilainya adalah uang. Betul? Artinya ayat ini, Matius 6, ayat ke-21, bisa dikatakan, di mana uangmu berada, disitu juga hatimu berada. Di mana uang kita berada, disitu juga hati kita berada. Nah, oleh sebab itu ada dua peringatan di dalam akitab kita bisa temukan, ada dua peringatan di dalam akitab untuk kita berhati-hati dengan uang. Karena dengan uang kita dites, saya berikan peringatan yang pertama, untuk kita berhati-hati dengan uang. Peringatan yang pertama, saya bacakan 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, sampai ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pecobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nasu yang hampat, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam runtuhan dan kebinasaan. Ayatnya yang 10. Saudara, disini bisa kita dapatkan bahwa peringatan ditujukan kepada mereka yang ingin kaya, mereka akan terjatuh. Hati-hati untuk kita tidak cinta kepada uang. Karena uang bukanlah bos atau pemimpin yang baik. Saya ulangi, uang bukanlah bos atau pemimpin kita yang baik. Tetapi uang bisa menjadi pelayan kita yang baik. Jika kita dipimpin oleh uang, maka kita akan mengikuti uang. Dan kita akan masuk, kita akan berjalan masuk kepada hidup yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan, meskipun mungkin memiliki banyak uang dan harta di tangan kita. Tetapi, jika kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan dipimpin masuk kepada hidup yang penuh hikmah. Dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah, saya akan buktikan apa yang saya katakan saat kita mengikuti Tuhan. Saya bacakan Amsal pasang yang ketiga. Dan perhatikan saat kita mengutamakan Tuhan di hati kita. Di hati kita. Ya, perhatikan apa yang Tuhan akan berikan di tangan kita. Saya bacakan Amsal pasang yang ketiga. Mudah-mudahan saudara bisa melihat teksnya meskipun sedikit kecil. Amsal pasang yang ketiga saya bacakan kepada saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Stop di sini dulu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ayat yang keenam. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan membawa kita masuk kepada satu jalan. Jalan yang Tuhan pimpin. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Firman Tuhan ini sering kita bacakan hanya ayat kelima dan keenam. Tetapi konteksnya tentang financial. Konteksnya tentang keuangan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan apa yang ada di tangan kita. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayatnya 10 kita lanjut. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpa-limpa. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah hanggurnya. 13. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan, orang yang mendapat hikmat, orang yang memperolehkan pandaya. Karena keuntungan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Saudara, Tuhan berbicara tentang bisnis. Tuhan berbicara tentang bisnis man dan bisnis woman. Di sini Tuhan berbicara kepada para bisnis man. Dia berbicara mengenai margin, mengenai profit, mengenai cuan. Karena orang yang mendapatkan hikmat, dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Ayat yang kelima belas kita baca. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Nah, saudara, perhatikan apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Saat kita percaya Tuhan di dalam hati kita. Percaya dan mengikuti Tuhan dalam setiap laku kita. Ayat yang ke enam belas. Maka umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Long life is in her right hand. And in her left hand are riches and honor. Are riches and honor. Those whose heart trust God against wisdom. Mereka yang hatinya mempercayai, mengandalkan Tuhan. Akan mendapatkan hikmat. And in return, enjoy both quantity of life. Longivity. And the quality of life. Riches and honor. Di kedua tangannya. Tangan yang kanan adalah umur panjang. Tangan yang kiri. Yaitu adalah kekayaan dan kehormatan. Tuhan taruhkan di tangan kita. Saat kita menempatkan yang tepat di hati kita. Yaitu Tuhan di hati kita. Tuhan akan menempatkan di tangan kita umur panjang kekayaan dan kehormatan. Nah, berbicara mengenai kehormatan, saudara. Tidak semua orang kaya memiliki kehormatan. Dihormati banyak orang. No. Karena mungkin orang kaya, tetapi hidup mereka tidak terhormat mungkin. Kehidupannya, kelakuannya tidak terhormat. Tidak semua orang yang kaya memiliki kehormatan. Tetapi orang yang mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan, trust God, enjoy both. The quantity of life, panjang umur, and the quality of life. Kehormatan dan kekayaan. Jika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kekayaan bukan sesuatu yang kita kejar. Itu peringatannya. Kekuayaan bukan sesuatu yang kita kejar dan kita buruk. Kekayaan adalah sesuatu yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Honor the Lord with your will. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Honor the Lord from your will. With your will. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada di tangan kita. Firman Tuhan katakan kita tidak bisa menyembah Tuhan dan mamon. Betul? Atau uang. Secara bersamaan. Ada satu kata, satu quote yang saya mau tampilkan kepada saudara. Yang berkata seperti ini. Seseorang yang menyembah Tuhan dan mamon atau uang akan segera menemukan bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan. Seseorang yang menyembah Tuhan dan mamon pada saatnya, pada akhirnya menemukan di dalam hidupnya sebenarnya tidak ada Tuhan. Kita tidak mau menjadi seperti orang yang seperti demikian. Karena orang yang mengagumkan sesuatu di hatinya secara pelan-pelan. Tapi pasti hidupnya akan mengalami proses untuk menjadi sama seperti yang disembah. Disinilah letaknya test. The test of our heart and hands. Letaknya ada disini. Apakah kita menempatkan Tuhan dan uang sesuai pada tempatnya? Ini yang mau kita sama-sama lakukan. Tempatkanlah Tuhan di hati kita. Tempatkan Tuhan di hati kita dan menempatkan uang di tangan kita. Bukan terbalik. Ini peringatan yang pertama. Ini tes pertama. Apakah kita menempatkan Tuhan di hati kita dan menempatkan uang di tangan kita. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada di tangan kita. Mari saya bacakan peringatan kedua untuk kita berhati-hati akan uang. 1 Timotius pasannya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Disini dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Peringatannya kepada orang-orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Untuk dinikmati. Nah saudara, tesnya bagi kita disini adalah apakah pengharapan kita datangnya dari Tuhan yang ada di dalam hati kita? Atau pengharapan kita datangnya dari uang kekayaan yang ada di tangan kita? Dari mana datangnya pengharapan kita? Dari yang ada di tangan saudara dan saya? Atau pengharapan datangnya dari Tuhan yang ada di dalam hati kita? Saudara, enggak masalah untuk Tuhan memberi kita banyak di tangan. Menjadikan kita kaya. Enggak masalah untuk kita memiliki lebih atau meminta lebih dari yang kita miliki sekarang. Tapi Tuhan tidak mau kita berharap pada sesuatu yang tak tentu, yaitu kekayaan. Ini adalah inti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini disini. Saat bangsa Israel berseru kepada Tuhan untuk dilepaskan dari perbudakan di Mesir, dari kemiskinan, dari penindasan di Mesir, Tuhan menjawab doa mereka dengan mengirimkan Musa kepada Firau. Dan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, bukan untuk masuk ke tanah perjanjian, segera menerima kelimpahan. Tetapi untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Saya buktikan, saya bacakan pernyataan ini di keluaran pasanya yang ke-7, ayatnya yang ke-16, saya bacakan. Biarkanlah, ini adalah perkataan Musa kepada Firau. Merupakan pesan Tuhan kepada Firau. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di Padanggur. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Let my people go, so that they may go to the promised land? No. Enggak, saudara. Let my people go, so that they may worship me in the wilderness. Sebelum bangsa Israel bisa menerima kelimpahan. Kelimpahan daripada Tuhan. Perhatikan di sini, mereka perlu bertemu dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mereka harus bertemu dengan penyelamatnya, penebus mereka, Tuhan. Karena jika mereka, bangsa Israel langsung masuk ke tanah perjanjian, maka apa yang di tangan mereka, kelimpahan yang di tangan mereka akan menjadi berhala di hati mereka. Saya ulangi. Jika mereka tidak bertemu dengan Tuhan terlebih dahulu, menyembah Tuhan, menempatkan Tuhan di hati mereka terlebih dahulu, maka apa yang ada di tangan mereka, kelimpahan yang dia dapatkan, mereka dapatkan di tanah perjanjian, akan menjadi berhala di hati mereka. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, ke tanah yang penuh dengan kelimpahan. Apa yang Tuhan lakukan supaya berhala tidak ada di dalam hati mereka, Tuhan jatah apa yang ada di tangan mereka. Mana untuk besok Tuhan akan siapkan besok. Ini berbicara mengenai pengharapan kita. Pengharapan untuk hari esok datangnya dari Tuhan. Bukan apa yang ada di tangan kita. Kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Pengharapan harus datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan batasi, Tuhan jatah makanan mereka hari demi hari. Tapi karena yang ada di dalam hati bangsa Israel selalu kurang, mentalnya masih budak di Mesir, mereka mengambil lebih dari jatah mereka per hari. Dan karena melanggar apa yang ada di tangan mereka menjadi bau, menjadi bau dan menjadi busuk. Karena mereka melanggar. Saya bacakan satu firman Tuhan, bilangan pasannya 11 ayat yang ke-32, supaya kita bisa relate, bisa mengerti apa yang saya baru saja sampaikan. Bilangan 11 ayat yang ke-32, dikatakan di sini. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan berapa? Sepuluh homer. Sepuluh homer. Oke? Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ayat selanjutnya. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Nah, bangsa Israel seharusnya dijatah, sebenarnya dijatah oleh Tuhan. Hanya mengambil atau mencari makanan untuk hari itu saja. Tetapi bangsa Israel mereka mengambil per orang, sepuluh homer. Nah, to bring it to our perspective, untuk kita tahu berapa banyak yang mereka ambil. Sepuluh homer ini, sepuluh homer ini. Sepuluh homer kalau saudara Google itu adalah 2.200 liter. 2.200 liter. Anggap sehari kita makan 3 liter. Pagi, siang, dan malam. 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter daging. Total 3 liter. Untuk mengambil sepuluh homer, 2.200 liter, itu sedikitnya, artinya, jatah dua tahun dikumpulkan dalam sehari per orang. Itu yang terjadi. Artinya, mereka, pengharapan mereka, tergantung dengan apa yang ada di tangan mereka. Mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya. 2.200 liter sehari per orang. Berapa banyak mereka kumpulkan. Ini yang saya mau katakan. Kelimpahan harusnya terjadi terlebih dahulu di hati kita. Sebelum kita menerima penambahan. Sebelum kita menerima penambahan, akan pembelikan di tangan. Saya ulangi. Kelimpahan harusnya terjadi terlebih dahulu di hati kita. Sebelum kita menerima penambahan, akan kepemilikan di tangan. Kelimpahan itu ada di hati. Kepemilikan ada di tangan. Kita harus memiliki hati yang berlimpah, yang datangnya daripada Tuhan. Seberapa sedikit yang ada di tangan kepemilikan, tergantung dari keberapa kesetiaan kita, kerajinan kita, dengan apa yang ada di tangan kita. Nah, itu yang saya mau bagikan kepada seorang. Kepemilikan apa yang ada di tangan, akan Tuhan tambahkan, dan tambahkan, tergantung dari tiga hal. Dari tiga hal yang saya mau bagikan bagi hari ini. Oke? Kepemilikan akan Tuhan tambahkan, dan tambahkan, tergantung dari tiga hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Saudara siap? Tiga hal yang kita bisa lakukan. Tiga hal yang bisa kita lakukan. Dengan hal yang Tuhan mempercayai di tangan kita. Tiga hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan bisa menambahkan apa yang ada di tangan kita. Yang pertama, yang saya mau bagikan kepada saudara, adalah, we have to see the three things. Saya langsung bagikan tiga hal tersebut. Yang pertama adalah, saya sebut dengan, kita harus bekerja. Bekerja, memberi, dan memanage apa yang ada di tangan kita. Ada tiga hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan bisa menambahkan kepemilikan di tangan kita. Pertama, kita harus bekerja. Kedua, kita harus memberi. Ketiga, kita harus memanage apa yang ada di tangan kita. Amen? Mari kita lihat. Yang pertama, bekerja. Bekerja. Oke? Ulangan pasannya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Oke? Saya bacakan kepada saudara, tetapi, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Perhatikan di sini, saudara. Fokusnya adalah Tuhan. Dan bukan apa yang kita miliki. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oke? Dikatakan di sini, Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Pertanyaan. Tuhan memberi kekuatan atau Tuhan memberikan kekayaan kepada kita? Mana yang benar? Tuhan beri kekuatan atau Tuhan beri kekayaan? Menurut ayat ini, Tuhan tidak memberikan kekayaan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan untuk memperolehnya, kita perlu bagian kita untuk mengerjakannya. Memperoleh. Artinya kita perlu bekerja. Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia yang kasih hikmat dan pengertian untuk kita memperoleh kekayaan di tangan. Oleh sebab itu, kita perlu bekerja. Untuk hidup berkelimpahan. Menambah kepemilikan di tangan kita. Tidak ada cara lain selain mengerjakan work. Mengerjakan apa yang ada di tangan kita. Amsal pasannya yang ke-10 berkata, Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin? Beberapa tip yang saya mau bagikan bagi saudara yang bekerja. Bagi saudara yang berbisnis. Oke. Yang berkata, Your presence in the workplace is unnecessary. If you don't. If you don't become a problem solver and a value adder. Kalau kita berada di tempat kerja kita saat kita berusaha. Kalau kita tidak menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah. Dan menambah nilai di dalam pekerjaan saudara. Kehadiran kita tidak diperlukan. Atau sesungguhnya kita ini menjadi problem maker. Orang yang buat masalah. Dan value taker. Yang mengambil nilai daripada perusahaan atau pekerjaan saudara. Kita harus menjadi seseorang yang bisa menawarkan solusi dari setiap masalah yang ada. Dan selalu menambah nilai di dalam apapun yang saudara kerjakan. God bless our works. The fruit of our hands not only to increase our standard of living. This leads to the next one. But to increase our standard of giving. Setelah kita bekerja, we earn our money. The next one we need to do is not to keep it as tight as possible. Not to keep it as tight as possible. But to give it to God. First. Yang kedua. We have to give. To give. Oke. To give atau memberi. Mari saya bacakan Yosua pasal yang 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan setelah mereka makan hasil negeri itu. Artinya, bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian. Maka mana dan burung itu sudah stop datang. Saat mereka makan hasil pertama negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan apa yang dihasilkan tanah kanaan. Artinya, mereka harus bekerja. Mana berhenti setelah bangsa Israel melakukan panennya yang pertama. Nah, untuk tinggal di dalam tanah perjanjian. Bangsa Israel harus segera kembalikan sebagian dari hasil panen yang pertama tersebut. Dan tidak memakan habis semuanya. Karena jika mereka memakan habis semuanya, maka tidak ada yang harus mereka tabur atau berikan. Karena mana sudah berhenti turun dan dari surga. Tanpa mau memberikan benih tersebut, tidak akan ada panen yang kedua. Tidak akan ada panen yang kedua. Oleh sebab itu mereka bukan hanya bekerja, mereka harus memberi. Nah, saya mau bagikan sedikit, little bit of teaching, little bit, tiga stages in giving, tiga tingkatan dalam kita memberi. Yang pertama, tithing atau persepuluhan. Nah, persepuluhan adalah sesuatu yang wajib kita kembalikan, kita berikan kembali kepada Tuhan. Nah, jika sesuatu yang wajib, yang mendasar tidak bisa diberikan atau dikembalikan kepada Tuhan, maka yang mendasar, yang pokok, yang kita perlukan, akan sulit untuk kita terima. Kata persepuluhan, artinya satu persepuluh. Dan nomor sepuluh di dalam akita, sering diartikan sebagai tes atau ujian. Let me give you an example to relate to this. Berapa kali Tuhan, berapa kali Tuhan mengetes hati viraun dengan tulah di Mesir? Sepuluh kali. Ada berapa hukum tarat di perjanjian lama untuk mengetes ketahatan kita? Ada sepuluh. Berapa kali Tuhan mengetes Israel di Padanggurun? Sepuluh. Berapa kali Daniel dites? Sepuluh. Ada berapa gadis di Matius 25 yang dites? Apa mereka siap menyambut pempelai pria? Sepuluh. Lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana. Tithing is one ten. It is not only a test for us, but also a test for God. It's a two-way test. Di dalam Malayaki tertulis bahwa Persepuluhan adalah satu-satunya area di mana Tuhan mengizinkan kita mengetes kesetiaan Tuhan. Nah, mungkin kita sebagai orang Kristen bisa berargumentasi karena persepuluhan ada di Malayaki dan bukan di Matius. Ada dua belas ayat sebelum perjanjian baru. Dan sekarang kita hidup soko di perjanjian baru, bukan? Dan kita tidak perlu melakukannya lagi. Ya? No. Enggak, saudara. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa persepuluhan ada sebelum hukum Taurat bahkan diberikan kepada Musa. Di dalam kejadian pasan yang ke-14. Ketika Abraham memberikan Michael Zedek yang adalah Yesus, Raja Kebenaran, The King of Rectiousness, memberinya persepuluhan dari semua yang ada di tangannya. Begitu juga dengan Yaakub. Kejadian pasannya ke-28. Memberikan persepuluhan, memberikan persepuluhan dari semua yang ada di tangannya. Kepada Allah setelah mendirikan batu untuk menjadikan perutiang rumah Allah. The pillar of God's house. Nah, persepuluhan ada tertulis, bahkan persepuluhan juga ada tertulis delapan kali di dalam perjanjian baru. Dan salah satunya ditulis dalam warna merah. Artinya, kalau kita melihat warna merah di dalam Alkitab, artinya Yesus sendiri yang mengatakannya. Saya tampilkan kepada saudara. Matthew 23, ayat 23. Di sini saya bacakan. In red, artinya Yesus yang berbicara, Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan cintan, kamu bayar. Tetapi, yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan, dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain, jangan diabaikan. Kita harus melakukan keduanya, semuanya. Bukan hanya satu daripada hukum Allah. So, begitu juga dengan persepuluhan. Harus kita lakukan, meskipun kita adalah di perjanjian baru. Dan tertulis di Maliaki tentang persepuluhan di perjanjian lama. Saya mau berikan kepada saudara satu hal ini. Anything that is tested is to check if it can be trusted. We test something to check if that thing can be trusted. Tested to be trusted. Taiting is a test to see if God can be trusted in this area. So, that's why God allow us to test this. To test Him in this area. And taiting is also a test for us to see if we can be trusted with money God gives you in your hand. That's exactly what it is. It's a two-way test. That's right. Yang kedua. Tingkatan yang kedua saat kita memberi is offering, persembahan. It's a gift. Ini merupakan suatu pemberian, bukan kewajiban. Kita untuk memberi. Tetapi kita memberi karena hati kita mau memberi. Our hearts love to give. There's a quote that say it's possible to give without loving. But it is impossible to love without giving. Tingkatan yang ketiga saat kita memberi saya membagikan secara cepat seed sowing atau menabur. A sower is someone who prepare and plan to sow. Prepare and plan to sow. Saudara, penabur nggak akan disebut penabur kalau mau menabur hanya waktu-waktu tertentu saja beberapa kali saja. Apa yang Tuhan seharusnya penabur adalah apa yang Tuhan atau roh kudus bisikan di dalam hatinya segera penabur tersebut bisa lakukan dengan tangannya dengan cepat. Lakukan apa yang ada di tangannya dengan cepat. Seringkali terjadi demikian. Orang yang sudah mengerti prinsip memberi ini akan sering sekali Tuhan membisikan atau roh kudus membisikan di dalam hatinya segera dia bisa melakukan dengan tangannya. Hati dan tangan. It's a test of heart and hands. Dan bagi yang merasakan kebaikan Tuhan dalam tithing dalam offering dan bisa melihat mujijat bagaimana Tuhan bekerja pasti akan berubah menjadi seorang penabur. Pasti akan menabur karena I believe this. A quote from I believe Pastor Benaya or someone else but this is what it say Anyone can count the seeds in an apple but only God can count the number of apples in a seed. Let me repeat that again. This is good. Anyone can count the seeds in an apple but only God can count the number of apples in a seed. Banyak orang bisa menghitung berapa biji di dalam satu buah apple. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menghitung berapa apple di dalam suatu benih. Yang ketiga apa yang kita bisa lakukan dengan hal yang Tuhan percayakan di tangan kita selain yang pertama kita harus bekerja memberi yang ketiga adalah we have to manage. yang ketiga we have to manage. Nah saudara di bidang di bidang keuangan kita dipanggil untuk menjadi generous atau dermawan kepada orang yang membutuhkan. Betul? Tetapi pada saat yang sama saat yang bersamaan kita juga dipanggil untuk menjadi seorang saya sebut steward atau bahasa Indonesia penata layanan penata layanan yang baik untuk mengelola apa yang telah diberikan Allah kepada kita di tangan kita Stewardship is the responsibility to manage what is trusted in our hands Penata layanan adalah tanggung jawab untuk mengelola apa yang dipercayakan Tuhan di tangan kita Oke Penata layanan adalah tanggung jawab untuk mengelola memanage apa yang Tuhan percayakan di tangan kita Stewardship is the responsibility to manage what is trusted in our hands Tadi kita bicara mengenai pemberi 10% perlu kita kembalikan kepada Tuhan dan yang 90% dititipkan kepada kita untuk apa untuk kita manage untuk kita mengaturnya untuk kita kelola dengan baik-baik Nah bagaimana kita memanage mengelola mengatur 90% yang ada di tangan kita akan menentukan apakah kita adalah seorang Steward yang baik dan setia atau tidak menentukan apa yang kita kerjakan di tangan dengan 90% yang Tuhan percayai apakah kita menentukan apakah kita menjadi manager atau steward yang baik Secara general ada dua hal yang kita lakukan untuk bisa menjadi manager atau steward yang baik I will not go into in-depth secara detail tapi ada dua hal saya mau bagikan apa yang kita bisa lakukan saat kita memanage sisanya setelah kita memberi kepada Tuhan oke yang pertama adalah we can save and invest ini akan menjadikan asset we are creating asset of future values kita menabung dan kita invest banyak firman Tuhan yang selalu berkata tentang yang berbicara mengenai ini contohnya the parable of talent ada resiko yang harus diambil oleh seorang steward tapi orang yang baik yang setia adalah yang mengambil resiko dan mengerjakannya we can save and invest we have to save us and invest not the other way we invest and save because it involves risk ada resikonya di sana kita harus menabung terlebih dahulu dan invest untuk menciptakan asset atau nilai yang akan kita bisa rip atau kita bisa nikmati di masa mendatang yang kedua kita bisa save save and spend atau memanage expenses mengatur pengeluaran yang ada kita perlukan kita harus pastikan we save first kita menabung terlebih dahulu instead of spend first sering daripada kita termasuk saya kita spend dulu makanya kita harus correct habit kebiasaan ini kita harus save first baru kita spend memanage pengeluaran kita Warren Buffett Warren Buffett berkata seperti ini do not save what is left after spending but spend what is left after saving he said do not save jangan menabung apa yang sisa setelah kita melakukan spending atau membelanjakan tetapi belanjakanlah apa yang sisa setelah kita menabung nah jika saudara mau lebih mungkin mendetail mengenai hal ini kita kita perlu minta untuk pastu benaya datang melakukan seminar mengenai finance finance saya belajar dari beliau yang memiliki mungkin background yang luar biasa gak hanya master in theology dia bisa melihat dari sisi akitab dari sisi kekristenan tetapi dia juga memiliki master in business administration MBA pastu benaya juga punya certified financial planner CFP certified credit professional CCP so i believe pastu benaya if you are watching this you are invited to hold a seminar on this finance matter saudara saya mau tutup dengan satu ayat firman Tuhan matius pasalnya ke-25 ayatnya ke-21 disini katakan maka kata tuannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu saudara kata baik dan setia bukan untuk kita stay the same selamanya gak berubah baik dan setia artinya orang yang bekerja orang yang produktif orang yang berbuat dan memuliakan Tuhan dengan apa yang dihasilkan oleh tangannya nah kita bisa lakukan itu dengan kita memulai menempatkan Tuhan di hati kita di hati kita saya mau tutup firman Tuhan ini kata masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu uang tidak akan pernah memberikan kita kebahagiaan tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya akan kita dapatkan saat apa yang ada di tangan kita kita bisa pakai untuk menyenangkan Tuhan yang ada di dalam hati kita pagi hari ini saya berdoa firman Tuhan ini akan memberkati kita semua akan mencelikan mata hati kita bahwa penting untuk menempatkan Tuhan di hati kita dan uang di tangan kita it's a test of our hearts and our hands pastikan kita menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia yang setia melakukan apa yang Tuhan taruh di tangan kita amin Tuhan Yesus memberkati God bless you Shalom saya yakin saudara sungguh-sungguh diberkati lewat renungan firman Tuhan hari ini saya yakin saudara merasakan akan kebenaran yang masuk dalam kehidupan anda seperti benih yang tertanam dan akan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan mari saudara kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan tantangan ini kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan kita tetap menabur kita membangun rumah kita di atas batu apabila ada topan ada banjir melanda kita akan tetap berdiri tunggu bahkan kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa mengatasi segala tantangan yang ada nah saudara kita masih tetap ibadah online sebentara ini apabila ada perubahan untuk kita bisa berkumpul kembali untuk keibadah dengan normal kita akan beritahukan kepada saudara lewat media sosial kita maupun website kita kita akan selalu mendukung saudara dalam doa apabila saudara ada tantangan dan kebutuhan mari saudara bisa hubungi kita agar kita bisa mendukung Anda memberikan bantuan semampu kita mari saudara kita akhiri dengan doa bersama-sama Tuhan Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada hari ini kami berdoa apa yang telah Tuhan tabur dalam hidup kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang kami percaya Tuhan mau memberkati kami pada saat nantinya kami akan menuai dengan bersorak-sorai ya Tuhan Tuhan berkati umatmu lindungi jauhkan mereka daripada segala yang jahat gagalkan niat jahat manusia gagalkan rencana iblis tegakkan kerajaanmu jadi gendak yang tempurna dalam hidup umatmu kukakan tingkap-tingkap langit berkati mereka rohani dan jasmani dengan berlimpah-limpah kami hardik segala belalang pelahap dari kehidupan kami kami hardik virus COVID-19 segala sakit penyakit virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus untuk tidak menyentuh kami dan keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada berkati pekerjaan usaha umatmu ya Tuhan lindungi dan kau berkati dengan berlimpah-limpah mari umat yang Tuhan yang dikasih Tuhan angkat kedua tangan sudah terimalah berkat Tuhan kasih dari Bapak Surgawi karunia Tuhan kita Yesus Kristus bersekutuan penghiburan pengurapan roh kudus menyertai setiap sudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin amin Tuhan Yesus memberkati sudara selamat hari minggu sampai ketemu di kesempatan yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati